Intro Lesti Kejora dikenal sebagai pedangdut yang berasal dari keluarga sederhana Kesederhanaan itu juga melekat hingga saat ini Meski Lesti telah jadi salah satu penyanyi dangdut papan atas tanah air Intro Perjalanan Lesti dalam menapaki karir tak bisa dibilang mudah Ia harus berjuang melawan rasa rindunya terhadap kedua orang tuanya Mengikuti audisi dangdut akademi musim pertama Ternyata merupakan pengalaman pertama Lesti jauh dari kedua orang tuanya Intro Bayangin aja Dedek tidak punya pengalaman apa-apa Dedek tidak pernah ke Jakarta Terus sementara Dedek gak pernah ditinggal sama orang tua gitu Gak pernah pergi sendiri Dedek acara sekolah aja orang tua Dedek ikut Gitu ujar Lesti Intro Nah ini Dedek harus sendiri Mandiri gak ada saudara di Jakarta Bisa dibilang berat juga Karena di usia Dedek segitu Dedek harus menjalani hidup di Jakarta tanpa orang tua Tapi memang amannya itu karena Dedek di karantina gitu Dangdut Akademi Indosiar menyediakan karantina jadinya aman Lanjut Lesti 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 rupanya masih tak percaya soal perjalanan karirnya di dunia musik dangdut sampai detik ini Hmm Dedek tuh kalau ngomongin perjalanan karir Dedek suka rada melow Karena suka masih Ya Allah Masih berasa mimpi Apalagi sekarang sudah menikah Sudah punya anak Ungkap Lesti Lesti juga dikenal sebagai pedangdut yang selalu all out dalam aksi panggung dan karya-karyanya Ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk meramaikan belantika musik dangdut tanah air Lesti sedikit flashback ketika Dedek keluar sebagai juara di Dangdut Akademi 1 Setelah dinyatakan sebagai juara Lesti dengan polosnya ingin melakukan sederet hal ini Selesai Dangdut Akademi Pemikiran polosnya Dedek tuh Pokoknya Dedek pengen punya lagu Pengen punya album Dedek pengen konser gitu-gitu Ya namanya di umur segitu Dedek dibilang ke papa Ujar Lesti Meski kini Tajir melintir Sikap kesederhanaan dan jati diri sendiri Membuat Lesti begitu dicintai oleh fanbase-nya Ternyata hal itu merupakan nasihat dari kedua orang tuanya Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton!